Assalamualaikum, Anda sering dipermasalahkan orang? Dipermasalahkan orang itu bukan masalah Anda. Dipermasalahkannya itu, yang bermasalah ya orang yang bermasalahkan. Coba Anda pikir, apakah ketika ada orang menghujat, mencaci, mempermasalahkan Anda, pikirnya Anda bermasalah? Enggak kan? Enggak. Kenapa orang bermasalahkan kita? Karena orang butuh perhatian Anda. Mereka kurang perhatian. Dari siapa? Dari whatever, atau mungkin dari Anda yang kadang-kadang kayaknya sih, mereka butuh perhatian Anda, tapi Anda tidak ngubris. Di balik sekarang, ketika Anda mempermasalahkan orang, apa masalah orang itu terhadap Anda? Dia yang menyebabkan? Enggak ada. Menyebabkan itu enggak ada. Anda lah yang mempermasalahkan mereka. Apapun yang akan terjadi ke depan, itu adalah urusan Anda. Anda yang bertanggung jawab terhadap diri Anda sendiri. Jangan mengkaitkan orang lain di dalam masalah Anda. Contoh, saya mendem kayak segini ini karena saya diajak. Masalahnya Anda diajak mau. Kok Anda diajak jilai kok mau? Harusnya Anda enggak mau. Mana kalau Anda kemudian jadi mencuri, karena mabuk, jatuh kecelakaan dan sebagainya, itu masalah Anda, bukan masalah yang mengajak. Sudah lagu, dalam hidup, yang terjadi ke depan atau ke belakang, atau Anda mau bagaimana, itu urusan Anda. Jangan mengkait-kaitkan orang lain terhadap diri Anda sendiri. Orang lain enggak ada masalah. Jadi misalnya kok Anda misalnya terus jatuh naik motor, wah karena saya disoleh, terus kemudian setelah disoleh gimana? Terus saya ngejar, ya itu masalah Anda. Kalau Anda tidak terpancing, ya enggak ada masalah. Sudara aku sekali lagi, sebaiknya Anda mulai pandai dan belajar, belajar dan pandai, memfinkter apa yang masuk ke dalam hati Anda dan otak Anda. Hati ini pengolah, otak itu komandu. Kalau otak tidak mengkomandukan secara fisik, maka tidak akan terjadi apa-apa. Maka Anda harus menjaga hati dan otak Anda, agar Anda tidak mempermasalahkan urusan orang lain. urus diri sendiri. Diri sendiri kita ini belum tentu benar. Diri kita belum tentu hebat. Orang lain enggak masalah apa-apa, Anda bermasalahkan. Yang bermasalah kita. Jadi bagaimana? Berhentilah mengais-ngais kelemahan orang lain. Tapi carilah kelebihan orang lain yang mungkin bisa Anda cloning untuk diri Anda. Agar apa? Agar Anda mendapatkan referensi yang baik dan nanti setelah Anda implementasikan, Anda bisa referensikan kepada orang lain sehingga Anda menjadi manusia yang bermanfaat. Semoga bermanfaat. Selamat malam.